This is Trax FM Hits yang kamu suka Baca komik dari dulu Baru ketemu lagi komik-komik jadul ini Di tahun 2006 Tapi akhirnya baru dibikin 2012 Iya lama ya Iya lama banget Udah dari TK jadi SB ya Iya, jadi emang di awal itu Banyak yang gak terlalu paham gitu Apa sih nih maksudnya komik silat Karena udah gak ada lagi sekarang gitu Jadi melihat ide pendekat-pendekat mas ini Banyak yang bingung gitu Ini film kayak apa ya Jadi ini Itu film yang keluar sinar dari tangan Atau yang dinosaurus Eh gara-gara-gara terbang Bukan kayak gitu kan Beda kan ya film Enggak, hasilnya ngarang Mengarang bebas ya Karena Apa ya Cukup lah membaca komik-komik silat itu Dari kecil dan Imajinasinya udah kemana-mana Memang awalnya pengennya mengadaptasi Tetapi tidak gampang Karena interpretasi dari komik itu susah banget Karena Biasanya komik itu berseri kan Untuk jadi 2 jam aja itu susah gitu Akhirnya yaudah kita putusnya ngarang sendiri aja Nah ini tentang sebuah Perguruan Ini yang gini sih Sebenernya cerita pendekat-pendekat mas ini Menggambarkan tentang ambisi Keinginan untuk berpuasa Baras pendeng Jadi ada revenge Of course ada love storynya juga Dan Ada kemarahan Dan itulah Apa Pengkhianatan dan lain sebagaini Cerita itu tentang sebuah Tentang sebuah perguruan Bernama tongkat emas Yang guru besarnya adalah Krisin Hakim Dia adalah seorang maha guru Yang sangat disegani Mempunyai senjata Atau bisa disebut Maha senjata Yang tidak pernah terkalahkan Yaitu tongkat emas gitu Dan sudah waktunya Dia menurunkan Ke salah satu muridnya gitu Sebelum dunia persilatan tahu Siapa yang akan mendapatkan tongkat emas ini Terjadi pembunuhan Pengkhianatan dan lain sebagainya Sehingga terjadilah perebutan Gitu Dia jatuh ke tangan yang salah Dan harus dipastikan Kembali ke tangan yang benar 3 bulan kita jadi memang lebih panjang Daripada film-film yang biasa Proses shooting di Indonesia gitu Terus persiapannya Lebih lama lagi Kita development Bisa dibilang lebih dari setahun Hampir dua tahun Bahkan Terus kemudian persiapan Pemain itu latihan Sekitar tujuh sampai lapan bulan Jadi sebuah proses yang Yang sangat panjang gitu Untuk membuat film ini Kita tidak hanya Sekedar mencari tempat yang Yang indah saja Tapi juga yang aksesnya Ini harus mudah Secara logistik harus mudah Karena kita Mendatangkan banyak sekali orang Hampir 100 100 lebih Kru dan pemain gitu Dan juga Alat-alat yang Yang bisa dibilang Tidak ringan gitu Berat gitu Jadi kita mencari Tempat yang Bagus Tapi tetap mudah diakses Dan rasa Sumba memiliki itu Bukannya kita memakai Wushu Karate Atau Apa Silat A Ini sebenarnya adalah Sebuah koreografis Bela diri Yang didesain khusus Oleh seorang Action director Koreographer Yang bernama Siong Sing Sing Yang memang kita ajak untuk Ikut serta gitu Dan semua gerakan itu Harus Diciptakan sendiri Sesuai dengan Kebutuhan film ini Karena Kita memakai Senjata tongkat Dia kemudian Membuat bentuk Jadi sebenarnya dia campuran Antara yang klasik Yang modern Dia gabung Jadi dia gak bisa juga Disebut Spesifik Tapi tentu para pemain Waktu di awal Itu diberikan Basic Wushu Karena Wushu itu adalah Salah satu Apa Olahraga Bela diri Yang menggunakan Tongkat Basic yang dikasih itu Wushu ya benar Yang Mbak Mirai bilang tadi Bahwa Tongkat Atau Toya Itu kan biasa dipakai Di Wushu Dan kita belajar Memegang tongkat Belajar Jurus Terus Membiasakan diri Dengan tongkat Supaya menyatu Sama kita Ya lumayan sih Awalnya sempet lecet-lecet Tangan Kapal Lecet-lecet Berdarah Karena Karena megang tongkatnya Kesek-kesek gitu Tapi lama-lama sih udah Lama-lama udah biasa ya Apa yang namanya Elah Memangnya pendekar yang Misterius lah ceritanya Dia Kalau di Film ini kan ada Sebuah Apa ya Perguruan tongkat emas Gitu ya Itu disitu ada Biru yang diperangkat dari Cera Adian Ada Eta Silvia sebagai Dara Ada Tara Basro Sebagainya Nah kalau Elang ini sebenarnya Pendekar yang di luar dari Perguruan itu Dan dia membaur dengan masyarakat Satu-satu ya Satu-satu ya Satu-satu punya quote ya Apalah arti sebuah ilmu Jika tidak diabdikan Pada kemanusiaan Oke Kalau saya pesannya cuma satu Apa? Nonton video saya Itu penting banget ya soalnya Itu pesan paling penting Itu pesan paling penting Kalau Mas gimana Mas? Ya kalau buat saya Pesan paling basic yang saya suka Ya bagaimanapun juga Kebenaran itu akhirnya selalu Selalu menang Pertama rugi banget kalau saya nonton Ini film selain punya cerita Yang Sangat menarik Seru banget Ada fighting scene Apalagi final battlenya Yang keren banget Kalau gue boleh meminjam Kemarin dari salah satu blogger Yang nonton dan keluar dari bioskop shock Gitu ya Karena kita ada special screening Dia bilang Crazy story Crazy set Crazy location It's just awesome gitu Jadi ini sesuatu yang baru Yang lo belum pernah Temui di Indonesia Film di Film di kita ini Ini adalah Trax FM Hits yang kamu suka Tengah Tengah Tengah